Saya hanya akan keluar, saya tidak tahu apa yang terjadi, atau apa tempat ini, setidaknya. Selamat datang di Wocomojo. Hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan live action terbaik dalam film animasi. Untuk datar ini kita akan melihat film animasi melakukan transisi singkat film live action yang paling berkesan. Baik itu sebagian besar film atau hanya sedikit saja, itu akan dimasukkan ke datar ini. Tapi untuk film live action yang digabungkan animasi secara sengaja, itu enggak akan dimasukkan ke datar ini. Contohnya Who Framed, The Roger Rabbit, dan juga Space Jam. Kamu suka enggak melihat live action dalam film animasi? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. So Much World Play Mobile The Movie Mempertimbangkan film lain yang didasarkan pada mainan dan game, Mungkin enggak terlalu mengejutkan komedi musikal yang didasarkan pada mainan ini merupakan kegagalan Bokovic dan bencana kritik. Tapi kita enggak akan ngomongin cerita Playmobil yang buruk di sini. Berputar di sekitar saudara kandung Marla dan Charlie saat mereka dibawa ke dunia animasi komputer Playmobil, Film yang diproduksi di Perancis ini dibuka dengan musikal yang cocok untuk keluarga di mana kakak perempuan bernyanyi di sepanjang rumah. Kaya foreshadowing, petualangan besar mereka juga sih, dan memamerkan beberapa mainan bangunan Jerman dalam kehidupan nyata. Menurut kita sih live action yang ini, satu-satunya momen di film ini yang menurut kita bagus. Nomor 9, Toolboot Unpacking, The Phantom Toolboot. Ayo kita kembali ke masa lalu sebagai pilihan berikutnya. Kita kembali ke tahun 1970 dengan The Phantom Toolboot. Walaupun jarang ditonton bahkan setelah dirilis, ada satu hal yang diingat dari proyek Chuck Jones ini, yaitu selera humornya yang cerdas dan terpelajar yang meresap ke dalam animasinya. Kami merasakan ini secara singkat sejak awal, saat Milo yang kecewa menemukan paket misterius di ruang tamunya. Saking bosannya, dia menyelidiki apapun. Milo membukanya cuma untuk sebuah Toolboot aneh yang muncul, lengkap dengan miniatur mobilnya. Dulu kami yakin dengan efek sinematik kecil yang funky ini, cukup bagus untuk dilihat tahun itu, karena sesuai dengan nada filmnya sendiri. Nomor 8, Storytelling in Central Park, Balto. Film terkenal pada tahun 1995 ini menarik penonton dengan legenda anjing kereta luncur di kehidupan nyata yang dikenal sebagai Balto. Inti animasi dari film ini adalah seorang wanita melakukan hal yang sama untuk cucu perempuannya. Saat berjalan-jalan di Central Park, mereka mencari patung yang didirikan untuk menghormati Balto, tapi nggak berhasil. Dan saat ceritanya selesai, mereka baru menemukannya. Dengan gadis kecil yang mengenal kepahlawanan Balto, film tersebut berakhir dengan apresiasi yang reflektif. Terutama saat nenek itu jadi rosi dewasa yang diselamatkan oleh Balto dari Difteri. Tintik inilah yang bikin kami merasa terhibur dan juga belajar inti dari filmnya. Balto benar-benar melakukan semua itu, bukan? Oh ya, sayang, dia benar-benar melakukan. Dan hari ini mereka menjalankan Iditarod Dog Race di jalan yang dia dan lainnya mengambil. Nomor 7. Sponge and Spiker James and the Giant Peach Bahkan saat dia cuma duduk di kursi produser, kami nggak akan nyangka kalau Tim Burton bisa bikin film yang sangat ceria. Walaupun James and the Giant Peach punya banyak hiburan untuk anak-anak, dia nggak mengurangi elemen gelapnya, terutama pada awal film. Dia membuat saudara tirinya yang jahat dan bibinya yang jahat untuk James seperti Cinderella, yang bernama Sponge dan Spiker. Sebelum James memasuki stop motion dari animasi World of the Peach, dia mengalami perasaan yang emosional saat dia dipaksa melakukan serangkaian tugas tanpa akhir. Adegan Peach ini jauh lebih menyenangkan saat disandingkan dengan live actionnya yang suram. Dan tentu saja para bibinya yang jahat itu dapat balasannya di akhir. Nomor 6. Marine World – Happy Feet Kebalik ke tahun 2006, Happy Feet dipuji karena hasil komputernya yang menabjubkan dalam menggambarkan landscape Antartika dan pinguin yang menghuninya. Tapi film ini memilih menyimpang dari praktiknya saat ada penggambaran singkat tentang manusia. Sementara adegan tertentu menggunakan motion capture untuk menciptakan berbagai peneliti, segmen ketiga di akuarium ini dimainkan oleh aktor live action yang dibawa ke dalam. Setelah Mumble ditemukan dan ditempatkan di sebuah pameran, dia kehilangan harapannya. Lalu datang seorang gadis live action berinteraksi dengannya dan membantu dia mendapat kebebasan. Gaya pembuatan film yang digamukan ini bisa sedikit aneh sih, tapi menambah aktor live action ke dalam film ini merupakan sentuhan yang sempurna. Nomor 5. Stuff Animals – Winnie the Pooh Seperti yang diingatkan dalam film biografi A.A. Milne Goodbye Christopher Robin, karakter Hundred Acre Wood punya sejarah panjang yang dimulai dari awal abad ke-20, dan sebagian besar diantaranya terinspirasi dari mainan putra Milne, Christopher Robin. Tentu saja saat kita memikirkan Pooh dan gengnya sekarang, kita mungkin memikirkan dia adalah sebuah animasi ketika mereka ada di Disney. Bagaimanapun, petualangan menyenangkan di tahun 2011 yang berjudul Winnie the Pooh berhasil membuat sejarah film penuh dengan warna, karena kita bisa melihat versi boneka dari karakter di kamar tidur Christopher Robin saat film dimulai. Singkatnya, ini adalah pembukaan yang sangat sempurna. Nomor 4. Sock Puppet Future – Captain Underpants – The First Epic Movie Setelah bertahun-tahun banyak film adaptasi dari superhero, Captain Underpants ini tahun 2017 adalah hal yang baru karena film ini mengolok-olok genre tersebut. Gak cuma itu, sebagian besar humor lucu yang ada di film ini tentu masih berdasarkan seri yang ada di dalam buku Daft Vilkey. Salah satu contohnya ada di adegan sebelumnya, di mana George dan Harold yang takut ditempatkan di kelas yang terpisah, karena itu akan merusak persahabatan mereka. Kita masih akan menjadi teman yang terbaik. Kita hanya akan berada di dalam buku. Dari satu-dua lain. Kita akan... Apa yang aku berbicara? Ini terlalu buruk. Selama ini, hubungan ini tidak pernah berhasil. Ini hanya kembali. Maksudkan masa depan. Harold kemudian memerankan masa depan distopia dengan boneka kaus kaki, di mana keduanya hampir sama dengan orang asing. Kamu akan memiliki kegiatan yang hebat. Aku akan memakai suut untuk sebuah hal. Dan sebelum kita tahu, klas yang berbeda akan menyebabkan ke kehidupan yang akan menyebabkan ke robot. Apa? Kenapa ada robot di rumah? Karena ini adalah masa depan. Tapi karena Harold tak hanya setengah kartunis dan setengah artisnya sendiri, kayalan itu mungkin akan jadi kenyataan. Bahkan untuk film Pixar, hampir nggak ada yang konvensional tentang Wall-E, seperti yang dibuktikan dalam awal film yang nyaris tanpa dialog. Berlatar pada abad ke-29, ceritanya diangkat dengan bumi yang telah dirusak oleh konsumerisme dan limbah manusia. Dari sana kita mengikuti robot pemadat sampah bernama Wall-E yang melacak umat manusia ke kapal penjelajah antargalaksi di mana orang-orang jadi malas dan gemuk karena mereka nggak punya tujuan. Rangkaian peristiwa ini menuntun kapten kapal untuk mengungkap transmisi berusia berabad-abad dari Shelby Ford Wright, CEO of Buy and Large. diperangkan oleh Fred Willard yang memerintah agar bumi dilupakan. Emang ada yang kecil yang rada suram sih? Tapi dengan kedalaman tematik seiring waktu, kami mengetahui jika orang-orang telah kehilangan fitur live action mereka. Nomor 2 David Hasselhoff menyelamatkan hari The SpongeBob SquarePan Movie Baywatch adalah pertunjukan yang siap diparodikan emang. Tapi nggak ada yang berhasil lebih bagus dibanding The SpongeBob SquarePan Movie. Saat SpongeBob dan Patrick ditangkap penyelam scuba dan diterdampar di toko suvenir di tepi pantai, mereka nggak bisa kembali ke Bikini Bottom tepat waktu. Masuklah ada Fred Hasselhoff yang berlari dalam gerakan lambat. Aku bisa mengambilmu ke sana. Siapa kamu? Aku David Hasselhoff. Hooray! Tentu itu adalah lawakan Baywatch. Tapi melihat SpongeBob dan Patrick mengendarai Hasselhoff seperti jet ski, ini bener-bener lucu banget sih. Adegan superhero dalam sequel Sponge Out of the Water juga menyenangkan dalam caranya sendiri. Sama seperti giliran Keanu Reeves sebagai Sage dalam Sponge on the Run. Tapi menurut kami yang paling keren adalah diselamatkan Mitch Buchanan sendiri. Ya, kerja bagus Hasselhoff. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Man Upstairs, The Lego Movie Dengan The Lego Movie terbentuk seperti itu, rada mengejutkan sih kami gak nyangka kalau semua Bricksburg ternyata adalah bagian dari permainan anak-anak. Jadi bayangkan betapa terkejutnya kami saat Emmett jatuh ke dalam jurang cuma untuk berakhir jadi sepotong Lego yang sebenarnya adalah live action di basement. Melahirkan Finn, bocah lelaki yang imajinasinya menggerakkan cerita. Dan The Man Upstairs yang sebenarnya adalah ayah Finn yang diperankan oleh Will Ferrell. Kami tahu, Ferrell ada di film itu. Saat dia menyuarakan presiden mistis, tapi melihatnya tiba-tiba secara langsung benar-benar menyenangkan. Sekulnya mereplikasi bagian ini dengan Mayur Dolph sebagai ibunya. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Terima kasih telah menonton!